Pada tahun 1989, sebelum runtuhnya tembok Berlin, seorang agen MI6 bernama James Gascoigne dikejar oleh sebuah mobil yang akhirnya menabraknya dengan mobil lain. James kemudian ditembak mati oleh agen KGB Yuri Baktin. Setelah itu, Yuri mengambil jam tangan dari pergelangan tangan James dan membuangnya ke sungai. 10 hari setelah kejadian tersebut di London, seorang mata-mata paling terkemuka di MI6 bernama Lorraine Brockton terlihat berendam air es untuk menghilangkan rasa nyeri pada luka lebam yang ada di sekujur tubuhnya. Lorraine yang memiliki hubungan spesial dengan James merasakan duka atas kematiannya. Ia lalu membakar foto dirinya bersamanya. Setelah membakar foto kenangannya, Lorraine Brockton pergi ke markas MI6. Di sana, dia dibawa ke ruang interogasi di mana eksekutif MI6 Eric Gray dan agen CIA Emmett Kurzweil menunggunya. Kepala MI6 mengawasi dari balik cermin dua arah, memperhatikan setiap gerak-geriknya. Di sana, Lorraine dimintai keterangan terkait misinya yang baru saja selesai di Berlin, yang menyebabkan luka lebam di sekujur tubuhnya. Singkat cerita, Lorraine mulai menceritakan kronologi kejadian. Dimulai sehari setelah kematian James. Di markas, kepala MI6 memeriksa berkas Lorraine dan memanggilnya secara mendadak terkait kejadian tersebut. Lorraine dipanggil karena dia pernah bekerja sama dengan James di Istanbul pada tahun 1985. Mayat James ditemukan di sekitar sungai di Berlin. Dan sebelum kejadian itu, James sempat bertemu dengan seseorang bernama Stacey, seorang pembelot yang dikenal dengan julukan Spyglass. Spyglass telah dijanjikan kekebalan diplomatik sebagai imbalan atas dokumen rahasia dalam bentuk mikrofilm yang disebut daftar, yang tersembunyi di dalam jam tangan James. Daftar atau list tersebut berisi informasi tentang setiap kegiatan ilegal yang dilakukan oleh petugas aktif serta semua transaksi mereka. Jika dokumen ini sampai tersebar, dampaknya akan seperti bom atom bagi organisasi. Oleh karena itu, Lorraine dikirim ke Berlin sendirian untuk mencari pria yang membunuh James, yang diduga adalah Yuri Bakhtin Algojo, KGB. Saat berada di Berlin, Lorraine akan dibantu oleh David Versifal, seorang agen lapangan yang sudah lama bertugas di sana. Saat di Berlin, Lorraine ditugaskan menyamar sebagai Elizabeth Lyot, seorang pengacara lulusan Cambridge yang dikirim oleh keluarga James untuk mengambil mayat James dan barang-barangnya. Dalam pertemuan itu, Lorraine diberi tugas mutlak membawa pulang daftar tersebut apapun caranya. Sebelum pertemuan berakhir, kepala MI6 memberikan peringatan tajam, menegaskan bahwa misi ini sangat rahasia dan Lorraine tidak boleh mempercayai siapapun, tak peduli siapapun mereka. Sin kemudian berpindah ke David Versifal yang terlihat sedang berpesta di Berlin Timur. Di tengah pesta, David mendekati Speiglas dan meminta daftar yang dijanjikan. Namun Speiglas menjelaskan bahwa ia telah menyerahkan daftar tersebut kepada James, sesuai dengan instruksi yang diberikan. Speiglas kemudian memohon kepada David untuk membantunya dan keluarganya menyeberang ke Berlin Barat, karena ia merasa tidak aman. Speiglas terus-menerus diburu oleh seorang pedagang senjata KGB bernama Alexander Bremovic. Tiba-tiba petugas keamanan datang dan pesta itu seketika berubah kacau. David yang kecewa karena James belum datang dan daftar itu belum ada di tangannya, awalnya menolak permintaan Speiglas. Namun Speiglas kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menghafal seluruh isi daftar tersebut. Sebagai tanda niat baik, Speiglas membocorkan informasi tentang rahasia David, termasuk kebiasaannya mengunjungi rumah pelacuran Penny Lane setiap hari Rabu, di mana dia selalu bersama seorang gadis bernama Maria, yang dikenal di sana sebagai Margot. Menyadari betapa berbahayanya situasi ini, David akhirnya setuju untuk membantu Speiglas menyeberang. Saat sudah berada di luar, tiba-tiba dua petugas melihat mereka dan segera menghampirinya. Speiglas yang panik melihat petugas itu dan ketakutan lantas mencari tempat yang aman. Sementara itu David yang tanpa basa-basi langsung menyerang kedua petugas tersebut. Setelah melumpuhkannya, David mengenakan seragamnya dan menggunakan mobilnya untuk melarikan diri. David kemudian membuat pengalihan dengan membakar mobil tersebut dan menabrakannya ke tembok Berlin. Menciptakan ledakan dan kekacauan di sekitar pos penjagaan. Dalam kekacauan itu, David memanfaatkan situasi untuk meloloskan diri ke Berlin Barat melalui sebuah terowongan yang tersembunyi. Pada hari di mana Loren memulai misinya, dia tiba di Berlin Barat tepatnya di Bandara Internasional Tempelhof. David yang seharusnya menjemput Loren di Bandara datang terlambat. Alih-alih dijemput oleh David, Loren justru dijemput oleh dua orang yang ternyata utusan dari Alexander Bremovic. Saat berada di dalam mobil, Loren merasakan ada yang tidak beres. Dengan refleksnya yang cepat, Loren menyerang kedua pria tersebut. Dia berhasil menendang satu orang keluar dari mobil. Sementara yang satunya, yang sedang mengemudi, secara tidak sengaja menabrak beton saat Loren menghantamnya membuat mobil itu terbalik. David, yang ternyata telah mengikuti Loren dari jauh, segera mendekat dan membantu Loren keluar dari mobil yang terbalik tersebut. Saat mereka meninggalkan lokasi kecelakaan, Loren dan David tak menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seorang wanita misterius dari kejauhan. Setelah itu, David mengantar Loren ke hotel tempatnya menginap. Diketahui kemudian bahwa ini adalah pertama kalinya Loren berada di Berlin. Kembali ke Berlin Timur, Alexander Bremovic, si agen KGB, sedang menginterogasi beberapa orang yang tertangkap saat pesta bersama David malam sebelumnya. Tujuan interogasi ini adalah untuk mengungkap keberadaan spyglass yang dianggap sebagai pengkhianat. Dengan kemarahan yang semakin memuncak, Alexander memerintahkan anak buahnya untuk melacak dan memburu Yuri Baktin yang telah menjual daftar tersebut. Keesokan paginya, wanita misterius itu terus membuntuti Loren, memotret setiap langkahnya dari kejauhan. Loren yang menuju rumah sakit untuk mengambil jenazah James, menghadapi kendala serius ketika pihak rumah sakit menolak menyerahkan mayat James karena dokumen yang disertakan tidak lengkap. Dengan rasa frustasi, Loren kembali ke hotelnya dan berendam di air es untuk meredakan ketegangan. Setelah itu, Loren merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya di hotel. Dengan penuh kewaspadaan, ia mengambil botol sebagai alat perlindungan dan siap menyerang. Namun, saat ia menyerang, ternyata yang ia curigai adalah David. David menjelaskan bahwa pihak rumah sakit tidak menyerahkan mayat James karena mereka belum menyelidiki semua kemungkinan terkait para komunis. Dia juga menjelaskan bagaimana dia bisa dengan mudah menyelinap ke hotel Loren karena ia mengenal setiap penjaga pintu, lokasi, dan petugas hotel baik di Berlin Barat maupun Timur. Ketika Loren menanyakan apakah David mengenal Spike Glass, dia malah berbohong menyembunyikan kebenaran di balik sikapnya yang tenang. Pada malam harinya, Loren mengunjungi sekutunya di Jerman, seorang ahli jam tangan yang dikenal dengan julukan The Watchmaker. Loren ingin membeli sebuah jam tangan khusus yang dapat memberinya akses ke jaringan di Berlin Timur. Namun The Watchmaker meminta Loren untuk kembali keesokan harinya sebelum tokonya tutup. Di televisi, berita melaporkan situasi Berlin Timur yang semakin tegang dengan pemerintah komunis yang kesulitan menjaga ketertiban. Sementara itu, Loren tertidur dan mengalami mimpi buruk yang membawanya kembali ke misi sebelumnya bersama James. Dalam mimpinya, mereka terlibat dalam momen intim dan James tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia mengetahui identitas sebenarnya dari Satchel. Dia memperingatkan Loren untuk segera melarikan diri. Diiringi suara tembakan yang menggema dalam mimpinya, membuat Loren tersentak bangun dengan nafas terengah-engah. Keesokan harinya, Loren pergi ke apartemen James. Di sana, ia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Satchel. Hanya sebuah foto James bersama David saat mereka sedang berburu. Namun, tak lama setelah itu, polisi Berlin Barat tiba di apartemen tersebut. Loren dengan keahlian bertarungnya melumpuhkan mereka satu persatu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Loren mulai mencurigai bahwa David berada di balik serangan polisi Berlin itu. Karena hanya dia yang tahu bahwa Loren akan datang ke apartemennya James. Loren kemudian menemu David di rumahnya. Namun sebelumnya, Loren memasang alat perekam di tubuhnya. Sesampainya di rumah David, Loren langsung bertanya tentang Yuri. David menjawab bahwa jika Yuri benar-benar ingin Rusia memiliki daftar itu, dia pasti sudah menyerahkannya. David kemudian menyarankan Loren untuk menunggu sampai Yuri membuat langkah selanjutnya. Namun, Loren tidak mau menunggu dan memberitahu David tentang temuannya di apartemen James. Termasuk foto dirinya bersama James beberapa tahun yang lalu. David yang tampak terkejut mengakui dengan canggung bahwa ia lupa menyebutkan bahwa James adalah temannya. Mulai dari situ, Loren mencurigai David adalah Shechel sebagai agen ganda. Malam harinya, Loren mengunjungi sentral cafe dan restoran. Di sana, agen KGB Alexander Bremovic mendekatinya dengan tujuan yang jelas. Namun wanita misterius yang telah membutuhi Loren sejak kedatangannya di Berlin tiba-tiba muncul, mengganggu perbincangan mereka. Wanita tersebut dengan cerdik berpura-pura mengenali Loren sebagai teman lama, memaksanya untuk ikut dalam percakapan yang membuat Alexander akhirnya pergi. Setelah Alexander pergi, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Delvin Lasalle. Delvin kemudian mengundang Loren untuk pergi ke klub malam milik temannya. Awalnya, Loren enggan menerima ajakan tersebut. Namun karena Delvin terus memaksa, Loren akhirnya setuju untuk bertemu keesokan malamnya. Di cafe itu, Delvin mengatakan keberadaan David yang memperhatikan dari kejauhan. Setelah meninggalkan sentral cafe, Loren mampir ke toko jam untuk mengambil pesanannya. Saat itu, Watchmaker memberikan beberapa pesan tersembunyi, mengatakan bahwa semua kontak yang ia berikan akan sangat berguna bagi Loren di Berlin Timur. Namun tanpa sepengetahuan Loren, David telah memata-matainya. Terbukti David mendengarkan dengan cermat setiap percakapan yang terjadi saat Loren mengambil jam tangan tersebut. Sesampainya di hotel, Loren yang sudah menyiapkan paspornya, segera membongkar jam tangan itu untuk menemukan informasi alamat tempat ia bisa menemui kontaknya di Berlin Timur. Keesokan harinya, Loren menyeberangi perbatasan menuju Berlin Timur. Waktu yang dimilikinya sangat terbatas, hanya sampai pukul 6 sore. Karena visa yang dimilikinya hanyalah visa kunjungan. Meskipun ia bisa saja menghubungi David untuk bantuan, Loren memilih untuk tidak melakukannya karena kepercayanya terhadap David telah hilang. Begitu tiba di Berlin Timur, agen KGB Alexander yang telah mengikuti setiap gerakannya, memerintahkan anak buahnya untuk menyergapnya. Menyadari bahaya yang mengintainya, Loren dengan cepat mengalihkan perhatian mereka dengan masuk ke sebuah teater. Dengan cepat, Loren membunyikan alarm kebakaran menciptakan kekacauan yang membuat orang-orang panik dan berlarian keluar dari gedung. Namun anak buah Alexander tetap berhasil menemukannya dan perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Setelah berhasil melumpuhkan satu anak buah Alexander, ia pun segera meninggalkan tempat itu namun tiba-tiba muncul seorang lagi yang mencegatnya. Setelah berhasil meloloskan tempat itu, Bahkan diri, Loren akhirnya menemui salah satu kontak yang didapatkan dari jam tangan tersebut, seorang pria bernama Merkel. Merkel menjelaskan bahwa menurut Watchmaker, ada banyak peminat terhadap daftar itu di pasar gelap dalam beberapa hari terakhir. Hal ini menandakan bahwa daftar tersebut semakin diincar oleh berbagai pihak, baik Berlin Barat maupun Berlin Timur. Sementara itu, David yang sudah mengetahui apa yang Loren lakukan di toko Watchmaker, terus mengawasi toko tersebut dari kejauhan. Tidak lama kemudian, David melihat Yuri memasuki toko. Di dalam, Yuri berbicara dengan Watchmaker, memberi tahu bahwa dia memiliki sebuah arloji yang sangat berharga, dengan kualitas luar biasa dan penuh dengan rahasia. Yuri menyebutkan bahwa dia akan menjual arloji itu kepada penawar tertinggi dengan kode bisnis Yuri sudah buka. Saat keluar dari toko, David sengaja meninggalkan jejak yang bisa dilacak oleh Yuri, memancingnya untuk mendekat. Ketika Yuri mendekati David, tanpa peringatan, David menyerangnya dengan cepat dan mematikan. Dengan serangan tiba-tiba itu, David berhasil membunuh Yuri dan segera mengambil jam tangan atau daftar yang dibawanya. Kembali ke kamar hotelnya, Lauren memutar ulang rekaman suara yang telah dikumpulkannya. Saat mendengarkan, ia mendengar ajakan Delphine untuk mengunjungi klub milik temannya. Tak lama kemudian, Lauren memutuskan untuk pergi ke klub malam tersebut. Setibanya di sana, Delphine yang sudah menunggu tiba-tiba memberikan kejupan mesra kepada Lauren. Lauren pun menerimanya dan mereka berdua kemudian berpindah ke tempat yang lebih sepi melanjutkan kemesraan mereka. Namun saat itu, Lauren menyadari adanya pistol yang disembunyikan oleh Delphine. Lauren dengan cepat merampas pistol itu dan menodongnya, memaksa dia untuk mengungkapkan identitas aslinya. Delphine akhirnya mengakui bahwa dia adalah seorang agen mata-mata Perancis yang baru setahun bekerja. Dia sudah mengetahui identitas Lauren sebagai agen MI6 dan alasan kedatangannya di Berlin, yakni untuk menyelidiki kematian James dan mencari daftar yang sama dengan misi yang diberikan kepadanya oleh Perancis negara sekutunya. Delphine juga mengungkapkan bahwa ini adalah misi pertamanya. Dan meskipun awalnya dia mengira misi ini akan sangat menarik, kenyataannya membuatnya ketakutan karena situasi di Berlin yang begitu mencekam. Lauren pun memberikan kecupan untuk menenangkan perasaannya, lalu Delphine membawa Lauren ke kamarnya dan melanjutkan kemesraannya itu. Setelah mereka selesai melakukannya, Delphine memberi tahu informasi tentang David, namun sebelumnya Lauren mengencangkan volume musik karena khawatir ada alat penyadap. Kembali ke ruang interogasi di mana sekarang 10 hari setelah kematian James, Lauren duduk di depan Eric, seorang eksekutif MI6 dan agen CIA, menjelaskan misinya selama berada di Berlin, seperti yang diceritakan di awal film. Eric kemudian bertanya apakah ada hubungan antara David dan Delphine, serta apakah Delphine memberikan informasi tentang keterlibatan David dalam daftar tersebut. Lauren dengan tenang berbohong kepada mereka dan mengatakan bahwa Delphine tidak memberikan informasi apapun, padahal sebenarnya Delphine telah memberitahukan keterlibatan David kepada Lauren. Keesokan harinya setelah pertemuannya dengan Delphine, Lauren bertemu dengan agen CIA Emmett Kussvoll di dekat tembok Berlin. Emmett mengatakan bahwa MI6 mulai khawatir karena misi Lauren di Berlin belum menunjukkan hasil, dan itulah sebabnya mereka menghubungi CIA untuk membantunya. Emmett memperlingatkan Lauren bahwa waktu mereka sangat terbatas, jika daftar itu bocor banyak agen yang berdedikasi pria dan wanita pemberani termasuk Lauren dan dirinya akan mati. Emmett juga mengakui bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia merasa takut setiap kali bangun di pagi hari. Emmett melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia datang jauh-jauh ke Berlin bukan hanya untuk memberikan ceramah, tetapi untuk memberikan peringatan serius. Ia juga mengungkapkan bahwa Lauren bertemu dengan seorang wanita tadi malan, yaitu Delphine yang juga seorang mata-mata. Berdasarkan situasi ini, ada perintah dari atasan yang menyatakan bahwa Delphine tidak penting dalam misi ini. Sebelum pergi, Emmett memberikan sebuah koran kepada Lauren dengan pesan tersembunyi berupa nomor telepon yang akan mengubah hidupnya. Scene berpindah di rumah David. David melihat isi dari jam tangan itu. Di dalamnya terdapat beberapa daftar nama-nama semua agen. Di sana juga terlihat nama Sechal. David lalu menghubungi Lauren dan membuat janji untuk bertemu di klub malam itu juga. Saat pertemuan itu, Lauren memberitahu David tentang kabar kematian Yuri. Namun David tidak memberikan respon yang jelas karena dialah sebenarnya yang membunuh Yuri. Selain itu, David sebelumnya berbohong kepada Lauren tentang pertemuannya dengan Spike Glass, mengklaim bahwa ia tidak pernah bertemu dengannya. Namun akhirnya, David mengakui bahwa ia memang telah bertemu dengan Spike Glass saat berpesta. Menyadari bahwa waktu semakin mendesak, David mengatakan kepada Lauren bahwa mereka harus segera menemukan dan mengamankan Spike Glass karena dia mengetahui seluruh isi dari daftar yang mereka cari. Selain itu, Spike Glass juga ingin menyeberang ke Berlin Barat yang membuat situasi semakin kritis. Lauren dan David kemudian merencanakan operasi untuk mengawal Spike Glass melintasi perbatasan ke Berlin Barat. Mereka khawatir daftar itu akan jatuh ke tangan KGB. Terutama karena agen KGB Alexander juga sedang memburu Spike Glass. Rencana mereka memanfaatkan kerumunan demonstran di Alexander Plus untuk menyamarkan pergerakan Spike Glass saat melintasi perbatasan ke Berlin Barat. Lauren setuju dengan rencana tersebut. Dengan syarat bahwa Merkel akan membantu mengurus semua dokumen dan berkas-berkas yang diperlukan. Kembali ke masa sekarang di ruang interogasi. Setelah mendengar penjelasan Lauren, Eric menyatakan bahwa pada sore hari sebelum pertemuan mereka, David sempat menelponnya dan mengungkapkan bahwa dia memiliki daftar tersebut. David juga mengklaim mengetahui identitas Satchel dan mengaku sangat dekat dengannya. Mendengar hal ini, Lauren terdiam sejenak lalu mengarahkan pandangannya ke cermin dua arah di ruangan itu. Di baliknya terdapat pemimpin MI6. Lauren merasa kecewa karena tidak ada yang memberitahunya tentang informasi penting tersebut. Kembali ke adegan sebelumnya setelah pertemuan David dengan Lauren. David tanpa sepengetahuan Lauren mengadakan pertemuan rahasia dengan agen KGB Alexander. Alexander mencurigai bahwa David memiliki daftar tersebut, tetapi David hanya menawarkan janji akan memberikan informasi berharga untuk kepentingan mereka. David juga mengungkapkan rencananya untuk membantu Lauren menyeberangkan spek gelas ke Berlin Barat. Tibalah saatnya untuk melaksanakan rencana menyeberangkan spek gelas bersama keluarganya ke Berlin Barat. Sebelum itu mereka mengunjungi Merkel untuk membuatkan dokumen palsu agar mereka dapat melewati perbatasan tanpa hambatan. Di tempat Merkel, Lauren akhirnya bertemu dengan spek gelas untuk pertama kalinya. Melihat penampilan spek gelas yang mirip dengan petugas Tessie, Lauren meminta agar ia mencukur kumisnya, menggunakan sabun dan kolon serta mengganti pakaiannya untuk menghindari kecurigaan. Sementara itu, agen KGB Alexander dan anak buahnya sudah bersiap di seberang gedung untuk menembak Lauren dan spek gelas. Demonstrasi itu pun dimulai. Lauren serta spek gelas memanfaatkan kerumunan sesuai rencana. Namun karena ada pengkhianat di antara mereka, spek gelas tidak tertembak oleh agen KGB. Sebaliknya, David yang ternyata adalah pengkhianat menembak spek gelas tepat di pinggangnya. Lauren segera memberi perintah kepada spek gelas untuk merunduk dan membawanya ke tempat aman. Dengan bantuan cermin dari spion mobil, Lauren melihat agen KGB di gedung dan mengira penembaknya adalah mereka. Lauren pun segera menuju gedung tersebut dan setelah berhasil mengamankan spek gelas, ia pun bersiap memberutal terhadap anak buah Alexander. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Loren lalu membawa spek glass menggunakan mobil polisi. Tetapi ia terus dikejar oleh sisa anak buah Alexander. Ketika Loren merasa aman, ia menepikan mobil di pinggir sungai. Namun tiba-tiba sebuah mobil menghantamnya, menyebabkan mobil Loren jatuh ke sungai. Loren berusaha menyelamatkan spek glass dari mobil yang tenggelam, tetapi kakinya terjebak dan spek glass akhirnya meninggal. Loren yang selamat bertemu dengan Merkel. Merkel lalu segera membawanya ke tempat yang aman. Loren mengungkapkan kepada Merkel bahwa dirinya merasa selama ini disadap dan terus dikejar oleh KGB. Ia memohon kepada Merkel untuk membawanya menyeberang ke Berlin Barat. Merkel kemudian membawa Loren menyeberang menggunakan mobil kedutaan. Dengan hati-hati agar petugas tidak mengetahui bahwa Loren berada di dalam mobil tersebut dan membawanya ke hotel Loren. Di hotel Loren menggeledah setiap sudut ruangan, mencari alat penyadap yang mungkin telah disembunyikan oleh seseorang. Ia kemudian teringat bahwa beberapa waktu lalu ketika mengunjungi rumah David, David dengan sengaja menawarkan untuk menggantungkan mantelnya. Curiga, Loren memeriksa mantel tersebut dan menemukan alat penyadap buatan Perancis yang tersembunyi di dalamnya. Dari penemuan itu, Loren menyadari bahwa selama ini David lah yang merencanakan semuanya dan dengan licik mencoba menuduh Delphine sebagai pelakunya. Tak lama kemudian Delphine datang ke hotel. Loren segera memberitahunya bahwa mereka berdua telah dijebak dan berada dalam bahaya. Dengan penuh kekhawatiran, Loren mendesak Delphine untuk segera meninggalkan Berlin demi keselamatannya. Loren juga menyerahkan alat pelacak yang ditemukan di mantelnya. Memperingatkan Delphine bahwa nyawanya sedang terancam dan bahwa ia harus pergi secepat mungkin. Setibanya di apartemennya, Delphine segera menghubungi David dan mengancamnya dengan mengungkapkan bahwa ia tahu tentang pertemuannya dengan Alexander. David dengan nada tinggi memperingatkan Delphine dan mengatakan bahwa kamu tidak tahu dengan siapa kamu berhadapan. Setelah mendengar ancaman Delphine, David yang marah langsung menuju apartemen Delphine. Sesampainya di sana tanpa ragu, ia langsung menyerang Delphine dan berusaha membunuhnya sebelum Loren tiba. Loren yang datang terlambat hanya bisa menemukan tubuh Delphine dan foto-foto pertemuan David dengan Alexander yang diambil oleh Delphine. Dari foto-foto tersebut, Loren akhirnya menyadari bahwa David telah mengambil daftar itu dan telah berhianat. Sementara itu, David membakar rumah persembunyiannya untuk menghilangkan barang bukti dan mencoba melarikan diri. Tetapi Loren berhasil melacaknya. Loren berhasil mencegat David dan melukainya. Didorong oleh keinginan untuk membalas kematian Delphine. Dalam konfrontasi tersebut, Loren menuntut penjelasan mengapa David membocorkan detail rencananya kepada Alexander dan mencoba menjebaknya. David dengan tenang menjawab bahwa jika KGB tidak ikut campur, ia sudah bisa bersantai bersama ratu. David juga mengungkapkan bahwa ia telah mengetahui seluruh isi daftar itu, termasuk semua rahasia tentang Loren. Setelah mencoba membohongi Loren dengan mengatakan bahwa daftar itu akan diberikan kepada MI6, Loren tanpa ragu menembak kepala David dan mengambil daftar yang ia temukan melekat di tangan David. Kembali ke masa kini di markas MI6, Eric atasan Loren memintanya untuk menunjukkan bukti alasan yang kuat atas tindakannya membunuh kepala wilayah agen MI6 yang juga merupakan agen kerajaan. Loren yang sudah muak dengan mereka, mengungkapkan bahwa dirinya hanya dimanfaatkan untuk menghentikan perang demi menyelamatkan reputasi MI6 dalam perang dingin ini. Loren kemudian menunjukkan foto bukti bahwa David telah bertemu dengan Alexander pada hari kematian Spike Glass. Selain itu, ia juga memberikan rekaman audio yang telah dimodifikasi. Ia menguatkan bahwa David adalah Sechal, agen ganda yang mereka cari. Loren juga berbohong dengan mengatakan bahwa ia tidak tahu keberadaan daftar itu, sehingga MI6 tidak dapat berbuat apa-apa selain menutup kasus tersebut. Tiga hari kemudian, Loren bertemu dengan Alexander di Paris. Alexander menyambut kedatangannya dengan bahasa Rusia, memanggilnya Kemrat. Dan Loren pun membalas dengan panggilan yang sama, Kemrat Sechal. Loren kemudian menyerahkan daftar palsu kepada Alexander, dan mereka mulai merayakannya. Namun Alexander menjebaknya dengan mengungkapkan bahwa David telah memberitahunya identitas Loren yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Loren diserang oleh anak buah Alexander. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan Loren berhasil melumpuhkan mereka semua termasuk Alexander. Sebelum menghabisi Alexander, Loren mengatakan bahwa dia tidak sebodoh itu untuk menyerahkan daftar asli kepada Alexander. Loren juga mengungkapkan bahwa dia sengaja memberikan informasi yang salah untuk memanipulasi KGB. Setelah itu, Loren menembak Alexander dan meninggalkan lokasi itu. Loren kemudian menaiki jet pribadi bersama Emmett, agen CIA yang sudah menunggunya. Mereka terbang menuju markas CIA di Langley dalam penerbangan selama 11 jam 37 menit. Dari situ terungkap fakta yang sebenarnya. Loren bukan hanya agen ganda MI6 yang memberikan informasi kepada KGB, tetapi juga agen rangkap 3 yang bekerja untuk CIA. Loren telah mengemankan daftar tersebut untuk CIA, demi menjaga perdamaian dunia dan memastikan berakhirnya perang dingin sesuai rencana mereka. Dan film pun selesai.